Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Maria Klaudena Jiling dalam tayangan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Indonesia. Hari ini akan kami perbarui informasi perakiran cuaca yang akan berlaku esok, selasa 14 Desember 2021. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Indonesia esok hari masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas bervariasi. Daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi diperkirakan berada di sepanjang Samudah India Barat Sumatera Barat memanjang hingga ke Samudah India Barat Bengkulu, kemudian dari Sumatera Selatan memanjang hingga Selat Makassar bagian tengah, kemudian dari Laut Jawa memanjang hingga Selat Makassar bagian selatan, dari Kalimantan Timur memanjang hingga Laut Sulawesi bagian barat, kemudian dari Laut Flores memanjang hingga Laut Banda, dari Laut Banda memanjang hingga perairan Kaimana, kemudian di perairan utara Papua Barat memanjang hingga perairan utara Papua, di Papua bagian tengah, dan di Laut Arafuru bagian timur memanjang hingga Papua bagian selatan. Sita sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di sebagian besar Sumatera, kemudian di sebagian besar Kalimantan, untuk di Pulau Jawa diperkirakan terdapat di Yogyakarta dan Jawa Timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, di Sulawesi, di sebagian besar Sulawesi kecuali Sulawesi Utara, kemudian di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Selain itu, wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang berdurasi singkat diperkirakan terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kita saksikan bersama perakiran cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Demikian Sobat informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas Sobat sekalian. Waspadai potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, karena itu kami himbau kepada seluruh Sobat BMKG untuk terus memperbarui informasi yang kami sajikan melalui laman website kami di www.bmkg.go.id atau juga melalui aplikasi Info BMKG yang bisa Sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Sobat juga dapat memperbarui informasi melalui kanal sosial media kami, Instagram dan Twitter at Info BMKG, atau menghubungi call center kami di 196. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share informasi di kanal YouTube Info BMKG. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa!